Hai cek ombak dulu ah oke mantap iya makasih responnya mau lihat komennya dulu deh oh my god makasih oke kita langsung mulai aja gak sih sekarang hayuk oke jadi aku mau pembukaan dulu deh pertama-tama aku mau terima kasih sama tim amatoris yang udah ngasih kesempatan buat aku jadi tutor PK malam ini jadi sekarang ini aku masih guest tutor ya belum jadi tutor benerannya yang di amatoris belum oprek seneng bisa dikasih kesempatan ngajar mau perkenalan juga namaku Nabil kalian bisa panggil aku Nabil aku itu kuliah di Universitas di Ponegoro prodinya kesehatan masyarakat aku alhamdulillah lolos lewat jalur SBM PTN UTBK 2021 jadi aku sekarang semester 2 tapi lagi ya terus atau kalian bisa sebut cuti lah ya karena ada alasan alasan tertentu nah bingung kan alasan tertentu nya apa alasan tertentunya aku masih pengen ikut UTBK lagi nah untuk kenapa mau ikut UTBK lagi itu bisa kita best nanti di akun pribadi gue aja kali ya BTP kalian sehat kan ya lagi musim sakit guys apa tuh tweetnya iya aku grogi banget rame banget tau oh my god jadi saingan angkatan dua-dua dong enggak enggak saingan kita kan belajar bareng disini gitu oke jadi malam ini santai aja kali ya enggak usah yang susah-susah soalnya dan kalau misalnya nanti aku ada salah kalian bisa diralat ya karena aku juga lagi belajar oke mau share konten dulu salam dari takim undit halo oke udah masuk ya udah masuk kak oke kita langsung aja deh ke soal nomor satu ini kalian mau ngerjain dulu atau langsung aku bahas ya oke kerjain sendiri dulu dua menit dua menit dari sekarang dan oke oke Kau mau nanya, ini soalnya ada versi PDF-nya nggak ya? Mau print? Nanti ada nanti. Udah ada yang jawab nih, keren banget, cepet banget jawabnya. Kalian udah pada siap UTBKK, udah pada pinter-pinter nih pasti. Oke, udah pada jawab. Oke, sekarang kita mau bahas. Sebelum kita bahas, kita review soal dulu kali ya. Ini adalah bab apa kalau kalian tahu soal ini? Bab eksponen kan ya? Nah, di eksponen itu ada sifat-sifat yang banyak itu yang kalian mesti hafalin. Tapi untuk mengerjakan soal yang ini, aku mau tulis di sini deh. Wait, wait. Oh my God. Ini. Catatan buat soal yang ini. Sifat eksponen yang pertama, kalau kalian punya AM dikali AN sama dengan AM plus N. Yang kedua, ada A min N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu. Terus langsung aja kita ke soal. Kita tulis dulu soalnya. 2N ditambah 2N plus 1 ditambah 2N plus 2 sama dengan 56. 2N-nya ditulis, yang ini dijabarin dulu, 2 pangkat N dikali 2, pangkat 1 ditambah 2 pangkat N dikali 2, pangkat 2 sama dengan 56. Oke. Terus kan, 2 pangkat N ditambah 2 kali 2N, ditambah 4 kali 2N sama dengan 56. Jadi, totalnya ini ada 7 dikali 2 pangkat N sama dengan 56. 2 pangkat N sama dengan 56 dibagi 7 itu 8. Berarti 2 pangkat N sama dengan 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi, eh nggak perlu ya, nggak perlu sampai situ sih. Oke, sorry. Jadi, 2 min N sama dengan 1 per 2 pangkat N. 1 per 8. Jawabannya adalah yang C. Ih bener. Udah banyak yang bisa loh. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Masih eksponen nih, guys. Kakak mau yubah stand kah? Nggak tahu. Nanti bakal aku bahas kapan-kapan kali ya. Kakak boleh slide sebelumnya? Iya, boleh nanti ya. Di akhir Zoom aku bakal ulang lagi dari awal untuk SS. Oke. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu bisa jadi AM kurung N atau bisa juga AN kurung M gitu. Jadi 10 pangkat 2X sama dengan 64. Jadi kita ubah 10 pangkat X kuadrat sama dengan 64. Udah tuh 10 pangkat X-nya ketemu kan? Akar dari 64, 10 pangkat X-nya sama dengan 8. Yang ditanya adalah 10 pangkat min X sama dengan 1 per 10 pangkat X sama dengan 1 per 8. Jawabannya yang A, benar. Cih, keren banget. Udah pede, bisa. Oke lanjut. Masih seputar eksponen sih. Yuk, 2 menit yuk. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mari kita bahas. Kalau soal yang ini, kita bisa selesain pakai sifat eksponen yang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurangi N. Habis itu langsung aja. Aduh, sorry. Ada motor bisik banget tetangga aku. Sorry, guys. Oke. Langsung aja ke soal 4X per 8Y. Sama dengan, kita jadikan 2 pangkat dulu. 4 kan 2 pangkat 2X per 2 pangkat 3Y. Boleh tuh. 2 pangkat 2X. Ups. 2 pangkat 2X min 3Y. Nah, 2X min 3Y-nya udah diketahui tuh di soal 4 kan. Tinggal masukin aja. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Bener banget. Oke. Lanjut, guys. Oke. Lanjut, guys. Ini soal basic nggak sih? Matematika basic. Oke. 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 Udah ada yang jawab nih, B. Apakah jawabannya yang B? Yang lain jawab apa nih? Yang lain jawab nih, B. Ada yang jawab B. Beda-beda ya guys. Oh udah ada tuh, E, 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 E. Oke. Sekarang kita bahas langsung. Jadi cara aku kerjainnya, aku bakal bagi dua tahap. Tahap yang pertama yang ini, terus yang kedua yang ini. Jadi yang pertama itu 2H. Per tujuh sama dengan sepuluh per dua puluh satu. Duanya bisa aku coret sama yang sepuluh. Ini sisa lima. Yang tujuh aku coret sama dua satu. Sisanya tiga. Berarti H-nya sama dengan lima per tiga. Yang kedua, sepuluh per dua puluh satu sama dengan lima per tiga, Kak. Yang limanya aku coret, sisa dua. Tiga-nya aku coret, tujuh. Berarti nilai K-nya kebalikan. Tujuh per dua. Kak ditambah H. Berarti tujuh per dua ditambah lima per tiga. Disamain enam. Ini dua puluh satu ditambah sepuluh. Sama dengan tiga puluh satu dibagi enam. Lima sisa satu per enam. Jawabannya adalah yang E. Benar. Benar-benar-benar. Yang jawabnya itu gak apa-apa. Tetap semangat. Harus teliti. Lanjut. Ini soal UTBK banget nih. It's okay. Salah. Gak apa-apa. Kan masih belajar. Besok UTBK benar semua. Amin. Terima kasih. 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 yang jawab nih C jawabannya oke oke udah banyak yang jawab jadi dibahas aja barisan A1 A2 A3 memenuhi blablabla berdasarkan informasi di atas pernyataan yang pasti benar adalah kita cocokin yang pertama itu ada A2 sama dengan A1 oke kita masukin Nnya 1 coba A N plus 2 sama dengan A N plus 1 aduh kenapa begini dah 1 min 2 A N Nnya kita masukin 1 berarti kan A3 sama dengan A2 dikurangi 2 A1 A3 nya disoal min 1 A2 nya yang kita cari minus A1 nya 2 2 kali 2 jadi jadi min 1 sama dengan A2 min 4 A2 sama dengan 3 yang pernyataan 1 berarti salah ya karena ini 1 harusnya 3 oke yang kedua ada A4 sama dengan min 7 biar jadi 4 N nya berapa ya N nya 2 berarti A4 sama dengan A3 dikurangin 2 A2 A4 nya yang kita cari A3 nya ada min 1 dikurangin 2 A1 A2 nya ada 3 berarti A4 sama dengan min 1 min 6 A4 sama dengan min 7 bener nih oke soal kayak gini tuh agak buang-buang waktu ya guys karena kita harus nyocokin satu-satu tapi gak apa-apa semangat oke A2 ditambah A3 A2 tadi kan udah ketemu tuh 3 ditambah A3 nya min 1 3 min 1 sama dengan 2 benar terus yang keempat ada A1 dikurangi A4 sama dengan min 6 A1 nya ada 2 A4 nya ada min 7 sama dengan 2 plus 7 9 yang ini salah berarti pernyataan yang pasti benar ada C2 jawabannya Udah pada bener kok ih keren banget ya ampun anak dua-dua abis-abis banget gak sih keren aku acungkan jempol untuk semangat kalian guys lanjut nomor selanjutnya ya Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang jawab, guys. Keren, betul. Saya mulu ya dari tadi jawabannya kayaknya. Enggak kan ya? Enggak kok, enggak, enggak. Oke, udah banyak yang jawab. Let's go. Kita bahas. Di barisan berbega memenuhi berbega untuk setiap bilangan asli. Nilai A1. Oke, untuk mencari A1, kita tuh perlu nilai berapa aja sih? Kalau kita masukin N-nya 1, berarti kan kita perlu A3 sama dengan A2 ditambah 3 A1. Sedangkan yang ada di soal itu baru ada A2 sama A4. Enggak ada nih A3. Terus gimana, Kak? Ya dicari lah A3. Ya ampun, aku receh banget. Sorry. Terus, kita bisa tuh cari A3-nya dari clue yang ada di soal nih, A4. Oke, kita masukin N-nya. Supaya jadi empat itu kan 3 A1 sama dengan 9. A1-nya sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Sorry, udah bener. Lanjut. BTW kalau aku jelasinnya kecepat pun, sorry ya. Kalian bisa minta ulangi, enggak apa-apa kok. B. Cepat liat. Oh, ada yang bisa minta tolong ulangi nggak, Kak? Oh, Ove, siapa Ove? Bentar ya, guys. Ada yang minta ulangi yang nomor sebelumnya nih. Minta ulang yang mana ya? Bagian mananya. Bentar ya, guys. Buat nomor yang tadi. Nomor sebelumnya dulu. B, kata Dikri. Dikri siapa, deh? Oh, nggak ada respon ya. Oh, yang A3 sama dengan A2 plus 3 A1. Itu, oke. Kenapa bisa A3 gitu kali ya? Oke, kenapa bisa A3? Karena di sini, di soal, kan diketahui yang ini nih. Aku tulis ulang ya. A N plus 2 sama dengan A N plus 1 ditambah 3 A N. Terus, N-nya, biar untuk mencari A1, N-nya aku masukin 1. Jadi, kan, di sini deh. Berarti, N-nya sama dengan 1. Berarti A3 sama dengan A2 ditambah 3 A1. Gitu. Itu, O-V. Lo, opsinya apa ya? Apa? Boleh salah ngitung. Opsinya B, saya ya. Nomor yang full. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, lanjut. Yang ini udah pada nemu nih. B kata, Firdaus. Firdaus. Tesaha, Firdaus. Oke, langsung aja kita bahas. Operasi ekspedia himbunan bilangan bulat di definitas. Dua, blablabla adalah hadika. Ada-ada aja. Oke, yang pertama. Kita ambil yang ada di dalam kurung dulu. Berarti, A-nya adalah minus 1. B-nya adalah 2. Masukin deh ke sini. Min 1 ditambah 2. Dikali 2, ditambah 2. Min 1 ditambah 2. 1. Dikali 2, ditambah 2. Hasilnya, 4. Ya kan, ya kan. Jambanya B, Allah suka banget sama misoal. Keren. Yang kedua. Yang jadi A-nya sama dengan min 2. B-nya 4. Kenapa 4? Karena kita udah dapetin nih yang ada di dalam kurung. Hasilnya 4. Berarti ini diganti aja jadi 4. Langsung dimasukin aja. Min 2 ditambah 4. Dikali 4. Ditambah 2. 2. Dikali 4. Ditambah 2. 8 tambah 2. Berapa guys? 10 kan? B jawabannya. Tuh yang jawabannya beneran. Apa bercanda sih? Bingung. Aku B sih. Katanya kamu sibuk sama Iji deh. Oh, ini kalian temenan gitu, Kak? Atau gimana sih? Amin. 10 ribu. Bisa, Kak, ya? Kok udah jumlahin dulu? Oh, iya. Bisa juga sih. Kalau di jumlahin dulu, baru dikali. Jadinya 12. Ya, benar juga. Dikali dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sampai jumpa. Bye. 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 B kak B apakah B jawabannya serius B ada yang jawab D nih B atau D hayo bener gak tuh ngitungnya D D oke mari kita bahas di soal ini mau ngasih catatan lagi logaritma yang ini kalian inget gak log pangkat N jadinya apa coba inget gak kalian hayo N oke N dikali A log A gitu kan terus ada lagi kalau A di pangkat N log A jadinya apa jadinya separ N betul nah A log A sendiri hasilnya adalah 1 udah kita tinggal masukin disini ada B sama dengan A pangkat 3 A log B ditambah B log A B B nya kita kita ubah dulu jadi A pangkat 3 A log A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 log A 3 nya kita pindah ke depan A log A ditambah sepertiga A log A berarti ini 3 kali 1 ditambah sepertiga aku tulis deh hasilnya berapa nih teman-teman 10 ini kan 3 per 3 ya eh salah enggak ini 9 ditambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3 jawabannya yang D oke D 3 sesat salah iya ditambah emang Meijiang ngitungnya gimana dikurang oh dikali baik baik itu ditambah kan ini ditambah guys gimana ada yang mau ditanyain dulu atau masih bingung Firdaus Firdaus benar ya Firdaus benar oh enggak itu beda beda sifat karena kenapa beda sifat Kak eh kenapa beda sifat karena ini ini ininya beda enggak boleh langsung dikali dan ini ini harus disamain dulu gitu Kak kalau A3 boleh langsung dicoret A3 boleh langsung dicoret enggak boleh itu kalau perkalian ini kan penambahan jadi ini pertambahan guys bukan perkalian mungkin maksud kalian itu yang ini enggak sih A log A eh A log A B jadinya A log X B emang gitu guys aku lupa emang iya tolong dong iya kan beda kalau ini beda teman-teman itu mungkin X log iya Kak iya enggak sih Kak A log X B kenapa begini deh kalau X log B baru bisa dicoret iya bener-bener bener ini bisa dicoret kalau kalau perkalian gini loh A log X X log B gitu baru bisa dicoret nih coret jadinya A log B gimana aman-aman sip pintar-pintar sekali lanjut grafik fungsi ke k p k k k Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku ingetin nih, lembut banget, aku harus gimana? Harus marah-marah gitu apa gimana? Emang begini suaranya, guys? Oke, jadi yang di garis punyanya X itu kan 2. Nah, 2 ini jadi Y. Yang di garisnya Y ada 4, 4 ini jadi X. Gitu ditukar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tukernya? Nggak kan ya? Langsung berarti 4X ditambah 2Y. 4 kali 2, 8. Betul. Ini kan sama dengan Y sama dengan FX. Dapat dari mana, Kak? Nih. Garis yang itu kan miliknya ini. Jadi langsung aja deh kita bikin ke Y-nya. 2Y sama dengan 8 min 4X. Y dibagi 2 semua, 4 min 2X. Yang ditanya adalah F4. Berarti F4 sama dengan 4 min 2 kali 4. 4 min 8. Min 4. Jawabannya yang D. Gimana, 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 ya? Min 4. Saya, emang kamu ngitung nggak? Akhirnya ingat. Aduh, 8 dari mana ya, Kak? 8 dari sini. 2 dikali 4. Iya kan? 2 kali 4, 8. 8 atas, Kak. Oh, 8 atas dari mana? Jadi, kalau misal kalian punya persamaan kuadrat kayak gini. Misal ada AX plus BY sama dengan AB. Gitu. A dikali B. Gitu. Jadi, 4 kali 2 kan 8. Gitu. Aman? Aman, 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 aman. Aman, Kak. Oke. Good. Lanjut. Easy nih, easy. Asal ingat cari cepatnya sih. Betul, FK. Eh, FK. Mereka tuh harus pakai cara cepat. Kalau nggak, was-wasan ntar. Karena cuma 2-2, 2-2 setengah menit doang, guys. Gimana cari cepatnya, Kak? Yang soal yang tadi kan udah dikasih cara cepat. Hayo. D, Kak. C. D, C. C, apa dia tuh jawabannya? D, T. D, kalian belum ngantuk kan ya? D. Tuh, pantang tidur. D. 15, seru kelasnya. L bisa aja, L. Oke, D. Totalnya berapa soal, Kak? 18. Dikit kan? 18. D, 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 D. Oke, udah banyak yang jawab. Kita langsung aja. Oke. Kurang, Kak. Aduh. Kapan-kapan lagi ya? Oke. Sebelum aku jawab, aku mau ngasih catatan. Buat soal yang ini. Jadi, kalau misalnya kalian nemu ada persamaan kuadrat FX sama dengan AX plus BY plus C. FX kuadrat, kalau misalnya X-nya di dalam kurung berarti gini, AX kuadrat plus BY plus C. Kalau FX kuadratnya di dalam kurung berarti AX plus BY plus C kuadrat. Gitu. Terus ada X1 kali X2. X1 kali X2 apa? Ayo. C per A. Kalau X1 ditambah X2, min B per A. Oke, tinggal kerjain deh soalnya. Aku tulis, berarti kan FX kuadrat kurungnya ada di luar nih. FX sama dengan, ini nggak usah pakai kurung. Nah, min 8. Lalu, kita, aduh kenapa sih? 2X min 4 kuadrat min 6 kali 2X min 4 sama dengan min 8. Hasilnya berapa nih? 2X min 4 kuadrat. 4X kuadrat min 8X min 8X plus 16 min 12X plus 24. 8-nya aku pindah ke luar kiri jadi plus 8 sama dengan 0 gitu kali ya. Langsung aku sederhanain jadi 4X kuadrat min 28X plus 48 sama dengan 0. Yang ditanya, X1 kali X2. C per A. C-nya adalah 48, A-nya 4. Yang D. Yang D, teman-teman jawabannya. Aman, guys? Atau mau diulang? Lanjut. Ini soalnya sama. Ayo, kalian kerjain. Sama kayak yang atasnya. Setipu. Ini teman-temannya El pada ikutan ya. Hai, teman-teman El. C-K-A-K-A. Itu kenapa beda jawabannya? Ada yang C, ada yang A, yang B. Tim A, tim A. Eh, tim A siapa aja nih? Tim A. Lupa negatif, maaf gak. Aku A. A sih. Jawabannya yang A. Benar. Perlu dibahas gak? Kan sama aja nih. Sama lihat X-16. Ya, apa aku yang salah itu? Oh, oke. Kita ke soal yang tadi. Iya, benar. Kenapa? Benar kok? 4, 2, X-4 kuadrat. Hasilnya segitu. 4X kuadrat. Entar dulu, entar dulu. Itung dulu dah. 2, X, min 4. 2, X, min 4. 4, X kuadrat. Min 8. X, min 8. X plus 16. 4, X kuadrat. Min 16, X plus 16. Benar. Benar, 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 benar. Angkatan 2, 3, 2, 4 ada juga ya. Gimana, Tika, aman? Atau masih bingung? Tadi aku coba yang 6, Kak. Tau deh. Mungkin kamu kurang teliti. Nanti coba diteliti lagi ya. Oke, lanjut. Ini perlu dibahas gak, guys? Jawabannya yang A. Sudah ya, kalian udah pinter-pinter semuanya. Ini enggak, ya enggak. Skip lanjut. Ya, ya. Keren deh. Skip lanjut. Kak Bill. Biasa meminam, tapi langsung ditambahin, Tika. Iya, betul itu, Seth. Terima kasih. Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, ya kalauYou. geh. Nah. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini dikurang Hasilnya adalah 4 Jawabannya yang D Yay Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa Sudah sama-sama F Sampai jumpa di video selanjutnya 4 Saya F-nya sama 20 Ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 넣고 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ja udah ada yang nemu Kak Bil XKL KL tuh pinter Kak Bil liatin layar kayak liatin ayang kenapa gitu iya sama-sama ya masa aku harus cemberut menangis gitu astaga aku harus apa saya tuh kayaknya cowok deh takut ah takut maksudnya Kak Bil waktu bisa lagi apa gimana iya oke kita bahas ya guys karena sisa 15 minit lagi ayo-ayo kita harus bisa cepat diketahui FXKX adalah salah satu fungsi seperti tabel berikut nilai dari F-O-G-O-F satu jadi aku mau kalau ketemu soal kayak gini kerjain dulu dari belakang jadi F-O-G-F-1 nah kita dikasih tabel nih F-1 F-X-nya 1 hasilnya min 2 kita tulis deh F-O-G min 2 gitu terus dijabarin lagi F-G min 2 berapa nah dilihat lagi disini G-2 hasilnya 2 berarti F-2 F-2 berapa guys disini F-2 0 jawabannya yang C yang C guys yang C guys jawabannya ntar adek adek aku adek adek aku sana ya sorry iklan dulu hai adek aman apa ada yang mau ditanyain dulu teman-teman aman aman senang deh udah pinter-pinter muridnya oke lanjut dulu lanjut durasi durasi selamat menikmati dibahas kak aku lupa caranya oke langsung bahas apa gimana nih bahas aja kak oke 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 terima kasih untuk yang sudah mencoba menjawab oke kita langsung bahas aja clue untuk soal yang ini adalah kata terletak jadi kalian harus inget-inget ya kenapa warna merah kenapa warna hitam catatan kalau misal ada kata terletak itu kalian langsung aja substitusi jadi langsung deh yang pertama aku punya disini kan ada titik 2, A X nya itu 2 Y nya itu A aku masukin di persamaan garisnya 3X plus 2 sama dengan 0 Y nya A X nya 2 ditambah 2 sama dengan 0 4A min 6 plus 2 sama dengan 0 4A min 4 sama dengan 0 4A 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 nya sama dengan 1 yang kedua ada B min A koma ini A nya kan udah nemu 1 nih aku bisa masukin sini berarti Y nya 4 ini X ini Y masukin ke sini 4 dikali 4 min 3 B min A ditambah 2 sama dengan 0 16 min 3 B plus 3 B min 3 sorry guys gak fokus melihat ayang bercanda B min 3 berarti B plus 9 plus 2 sama dengan 0 langsung nih ya kayaknya udah ada ayang guys aduh aduh skip dulu deh kalau bahas begitu kan 3B nya aku pindah ke sisi kanan yang sisi kiri 16 tambah 9 tambah 2 itu 27 gak sih B nya sama dengan 9 yang ditanya A plus B A ditambah B sama dengan 1 tambah 9 10 jawabannya yang B 10 nih ada nih soal selanjutnya ada kata kunci lagi tegak lurus langsung kita bahas aja ya tegak lurus gampang ya guys iya dong gampang dong eh ini cuman sampe 9 15 loh deg-degan banget nih kalau misal ada tegak lurus tegak lurus kan bentuknya begini ya gitu kan nah nah syaratnya M1 dikali M2 sama dengan min 1 itu tegak lurus selalu kayak gitu inget-inget ya terus disini juga aku mau kasih catatan Y sama dengan Mx plus C gradient gradient itu sama dengan M sama dengan udah gitu doang gradient sama dengan M terus kita kerjain soal yang ini aku tulis dulu 2x plus 3y sama dengan 4 3y sama dengan 4 min 2x y sama dengan 4 per 3 min 2 2 per 3x berarti gradientnya min 2 per 3 kenapa min 2 per 3 kak aku ambil dari sini nih yang nempel di yang menjadi coefficient x itu sama dengan gradient sama kayak sifat yang aku tulis disini udah ketemu gradient yang pertama nah tadi kan syaratnya M1 dikali M2 min 1 kita masukin M1nya min 2 per 3 dikali M2 sama dengan min 1 minusnya aku coret M2 sama dengan 3 per 2 gitu nah ini ada persamaan kedua Y sama dengan 6ax min 5 6ax boleh dong aku bilang M karena dia nempel sama x udah aku masukin aja 3 per 2 12a sama dengan 3 A sama dengan 1 per 4 jawabannya yang E turunan ya bayang eh gimana ada yang mau ditanyain dulu kalau nanti gak cukup waktunya disambung ya guys zoomnya aman paham kak guys langsung kak aman lanjut kak oke ini ada clue lagi berpotongan banyak banget ya persamaan garisnya tuh berpotongan langsung bahas aja deh berpotongan kalau berpotongan itu syaratnya M1 gak boleh sama dengan M2 gitu jadi langsung kita cari 2x plus B ini gradientnya berarti berapa guys 2 kan nah yang Y2 nya Mx plus N berarti M2 gak boleh sama dengan 2 dong karena sifat yang ini mereka berpotongan maka nilai 3M yang mungkin yang ditanya itu 3M nah yang ditanya adalah kecuali yang mungkin kecuali tinggal gini dong 3M nya masukin 2 sama dengan 6 jawabannya yang E bingung nih bingung pasti kenapa jawabannya yang E ayo tanya tanya guys kalau misal bingung kenapa kak bisa diulang gak oke bisa bagian mananya yang diulang kok aku paham emang kenapa kalau paham bisa diulang yang bagian mana ya misal gak ada kecualinya gimana kak bebas tapi selain M nya 2M iya betul sekali tadi otak aku loading oke dari awal nanti kalau gak cukup disambung deh gak apa-apa oke it's okay nah dari sini deh di soal ada clue berpotongan berpotongan itu syaratnya M1 gak boleh sama dengan M2 nah udah deh aku masukin aja yang ini aku tulis ulang Y sama dengan 2X plus B jadi gradient sama dengan 2 kenapa 2 tadi aku bilangkan gradient adalah yang nempel di X gitu kan nah udah berarti M1 nya ketemu nih M1 nya 2 berarti M1 gak boleh sama dengan M2 berarti M2 nya gini kan maka nilai 3M yang mungkin adalah nilai 3M yang mungkin kecuali berarti yang gak boleh dong berarti karena yang ditanyain yang gak boleh jadi ya langsung aku kaliin aja sama dengan 6 karena disini kan gak boleh dan ditanya adalah yang gak boleh gitu gitu oh paham kak paham oh paham kak paham makasih ya sama-sama ya oh udah nih udah mendekati 3M itu 3M itu M2 kak 3M itu M2 kak bukan M2 nya boleh terserah yang penting jaman 2 gitu kan yang ditanya ini kan 3 kali M2 gitu jadi M2 nya kan gak boleh sama dengan 2 yang ditanya nilai 3M yang mungkin kecuali jadi jawabannya yang 6 itu ada keterangan kecuali maksudnya gimana kak maka nilai dari 3M yang mungkin jadi 3M yang boleh untuk berpotongan sama garis ini itu nilainya berapa aja gitu kan berapa aja yang boleh tapi disini ada keterangannya kecuali jadi ya gak boleh dong yang ditanya gitu Louis ini kayak permainan soal aja ini mengecoh banget soalnya oke kak ini tinggal 2 menit lagi gimana nih kita udah nampil belum lanjut kak tapi tinggal 2 menit lagi gimana dong lagi kak spill skin care astaga eh L gimana L L L L L lanjut kelas lagi aja pada pengennya kapan nanti diomongin sama Toris ke KBLnya kira-kira pada pengen kapan biar gak buru-buru juga ya gak sih biar gak buru-buru juga besok ada kelas besok aja kelas nanti kalau ada jadwal kosong deh aku omongin ke kak Biel ya jadi biar apa namanya lanjutinnya gak buru-buru gak panik gimana buat Zayan ini nanti soalnya bakal di upload sama amatoris ya di drive jadi gak perlu di screenshot it's okay betul jadi ini gimana El udah ya berarti ya iya udahan aja biar nanti apa namanya nanti dilanjutin ada kelas berikutnya sama KBL pada pengen kelas sama KBL lagi kan ya sedih maaf ya guys iya ini 9.15 banget ya El selesainya ya iya harusnya tuh jam 9 maksimal guys BTW isi google formnya ya biar KBL tau feedback dari kalian drive-nya ada di link amatoris sama KBL